Seni miniatur merupakan seni membuat duplikat dari suatu objek yang ukurannya jutaan kali lebih kecil dari ukuran yang sesungguhnya Dibentuk dari perpaduan seni rupa, hasil dari karya miniatur selalu membuat decah kagum bagi orang-orang yang melihatnya Seni miniatur merupakan perpaduan dari berbagai bentuk seni rupa Seni miniatur dapat disamakan seperti seni patung yang memiliki bentuk di dimensi yang akurat menyerupai bentuk objek yang ditiru Seni miniatur dapat dibuat dari bahan-bahan padat atau cetakan antara lain seperti kayu, lilin, plastik, kawat besi, beton, baja, dan lain-lain Salah satu bentuk miniatur yang cukup populer adalah miniatur makanan Makanan miniatur adalah replika hidangan yang dibuat dengan skala yang jauh lebih kecil dari aslinya Ini mungkin dalam bentuk yang tidak bisa dimakan, mainan, atau aksesoris, atau bentuk bahan makanan yang dapat dimakan Baik yang dibuat dari bahan yang sama dengan hidangan asli, permen, atau bahan pengganti lainnya Awalnya miniatur makanan muncul di Uichi, Jepang pada tahun 1917 untuk menampilkan perhatian jauh makanan di jendela restoran Bisnis yang memproduksi dan menjual makanan contoh itu dilirikan oleh Iwasaki Ryuzo pada tahun 1932 Awalnya model makanan dibuat dari lilin, tapi pada saat ini sebagian besar terbuat dari plastik dan tanah liat polimer Sejenis tanah liat yang dapat dipanaskan Kreasi miniatur makanan dengan bahan yang bisa dimakan Dipopulerkan oleh youtuber miniatur ruangan Akun youtube AAA Joget Pada tahun 2015 Sebuah laporan dari perusahaan Video Intelligence Tabular Labs Menunjukkan bahwa video makanan mini ini berkontribusi hingga 3% dari total penayangan dalam kategori makanan Miniatur makanan yang bisa dimakan Makanan miniatur yang bisa dimakan terbuat dari bahan asli yang dimasak dengan miniatur perkakas seperti wajan, kompor, dan pisau kecil Supaya miniatur makanan terlihat lebih realistis, bahan-bahannya terkadang berbeda dengan resep aslinya Kompor miniatur bertenaga lilin atau potongan kayu kecil dapat digunakan untuk memasak makanan Makanan miniatur yang tidak bisa dimakan Miniatur makanan yang tidak bisa dimakan terbuat dari bahan seperti tanah liat dan resin Ini lebih umum daripada makanan miniatur yang dapat dimakan Karena jenis miniatur ini melayani berbagai keperluan Seperti perhiasan, kerajinan tangan, dan mainan Selain itu, ada lebih banyak pilihan saat membuat miniatur makanan yang tidak dapat dimakan Makanan dan perkakas biasanya terbuat dari tanah liat polimer dan lem padat Para seniman menggunakan alat pemodelan khusus untuk membentuk makanan Orang-orang dapat membeli kreasi mungil ini untuk dekorasi rumah, tempat kerja, atau sekedar untuk koleksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!